Hai dajah hao wajah sen-shu oke guys balik lagi bareng gue demi di channel karimlobokon channel spesialis yang khusus mbak sepilih-pilih masya yang berisikan mbak-mbak lucu-lucuman jaya nah penasaran menaruh cerita dari film kali ini siapkan cemilan kalian di langsung aja dari tegas ke pembahasannya cuy skuidah film akan dibuka dengan memperlihatkan mbak-mbak lucu-lucu gemes bernama Sufei yang datang menemui seorang pria yakni rekan kuliahnya dulu yang disebut Direktur Cheng Direktur Cheng ini diceritakan adalah seorang seniman yang dulunya merupakan seorang mentor pertunjukan teater di kampusnya mereka yang kini menjalani hidupnya dengan gelisah mengurung diri di rumah dan terlihat seperti trauma akan sesuatu kala itu diceritakan kalau mbak Sufei ini datang ingin memberitahukan bahwa ada suatu kejadian yang janggal di panggung teaternya mereka dan berniat mengajak Direktur Cheng ini untuk ikut dengannya guna menyelidiki hal aneh tersebut ketika Direktur Cheng memutuskan untuk ikut dengan mbak Sufei dan sampai di panggung teater yang dibicarakan mereka berdua pun bertemu dengan seorang gadis muda bernama Lily selaku kru dari acara pertunjukan dan seorang lelaki bernama Gao yakni salah seorang pemeran teater yang dimana benar saja di kala itu semua orang termasuk Direktur Cheng ini merasa ada yang aneh dan lantas terkejut saat melihat kemunculan sebuah topeng yang dicurigai bahwa topeng tersebut adalah milik salah seorang temannya mereka dulu yang telah tewas ketika Direktur Cheng mencoba mencari petunjuk akan apa yang telah terjadi mbak Sufei pun bilang kalau hal janggal tersebut kemungkinan adalah ulahnya arwah teman mereka yang bernama Du Hao Yang yang dulu memutuskan untuk mengakhiri hayatnya sendiri saat pertunjukan di depan orang banyak menduga kalau hal itu memang benar adanya mbak Sufei dan sang Direktur pun lantas bergegas menemui seorang wanita yang bernama Sen Su yang dimana mbak Sen Su ini ternyata merupakan adalah mantan kekasihnya Du Hao Yang dulu saat Direktur Cheng menceritakan apa yang telah terjadi dan membawa mbak Sen Su ini datang ke aula teater benar saja lampu gedung malah tiba-tiba mati dan kala itu mereka berdua malah melihat kemunculan akan sosoknya Du Hao Yang yang membuat mbak Sen Su ini lantas pingsan akibat takut dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit setelah kejadian tersebut barulah terungkap fakta bahwa penyebab Du Hao Yang ini dulu mengakhiri hidupnya di depan umum yang ternyata diakibatkan oleh sakit hati karena ia telah ditinggalkan oleh mbak Sen Su yang malah menjalin hubungan dengan sang mentor yakni Direktur Cheng sendiri dan oleh sebab itulah Direktur Cheng ini merasa kalau dirinya juga telah ikut terlibat dan bersalah atas insiden mengerikan tersebut yang membuatnya lantas suka mengurung diri akibat tidak merasa tenang menjalani hidup setelah beberapa hari berlalu disamping rasa bersalahnya yang juga teramat besar Direktur Cheng pun juga tak menampik akan perasaannya yang sampai kini masih mencintai mbak Sen Su mantannya yang hal itu bisa terlihat akan adanya sebuah lukisan mbak Sen Su yang terpajang di ruangannya Anehnya ketika hari pertunjukan sudah dekat dan para pemeran sudah bersiap untuk melakukan latihan adegan terakhir terdengar suara rintihan pria dan lampu tiba-tiba mati dengan munculnya sosok menyeramkan yang tergantung terikat tali yang membuat semua orang lantas terkejut kaget dan langsung berteriak ketakutan Namun sayangnya Direktur Cheng yang beberapa hari lalu sebelumnya telah menemukan akan adanya file aneh dan sebuah rekaman CCTV yang telah dihapus di komputer kampusnya mereka Sang mentor itu pun akhirnya berhasil untuk mengungkap laku sebenarnya dari kejadian aneh tersebut yang ternyata itu semua adalah merupakan ulahnya mbak Lili Yang dimana mbak Lili ini ternyata memang sengaja melakukan hal itu karena telah sakit hati atas perbuatan gau kepadanya dulu dengan memanfaatkan insiden mengerikan terkait kematian duhau yang seniornya mereka Di adegan flashback diceritakan Kala itu ketika mbak Lili baru saja menjalani hari pertamanya untuk berkuliah di kampus tersebut Ia pun bertemu dengan seorang pria baik hati yang membantunya dan lantas membuatnya jatuh cinta Yang dimana pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah gau sendiri Dan saat hal yang ia impikan menjadi kenyataan yaitu menjadi kekasih pria yang sangat ia sukai itu Dan rela memberikan kesuciannya kepada gau karena mereka berdua kini telah resmi menjadi pasangan Gau malah mengkhianati cintanya dan berselingkuh dengan wanita lain di belakangnya Yang membuat mbak Lili ini sampai kini masih menyimpan dendam meskipun dulu mereka putus dengan baik-baik saja Dan oleh sebab itulah mbak Lili ini nekat memanfaatkan insiden kematian duhau yang seniornya itu Hanya untuk meneror kehidupan gau demi membalaskan dendam rasa sakit hatinya Dan filmnya pun berakhir dengan mbak Lili yang kini terpaksa harus merasakan akibat atas perbuatannya yang telah merugikan orang banyak Dan direktur Cheng yang kini akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan sedikit lebih tenang Karena hal janggal tersebut ternyata hanyalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Nah gitu ya filmnya ya Aduh nih prank aja ke apa nih filmnya nih Diprank aja cu sama mbaknya ya Inilah cu akibatnya cu mempermainkan hati gadis polos lucu lucu manja ya Hmm jangan diremehkan cu Meskipun mbaknya nih masih polos cu bisa berbahaya juga ya Kalau dendamnya ternyata ya Makanya jangan dimain-mainin cu Kerjaan kalian nih pasti nih kayak begitu ya Memain-mainin anak orang nih Kasian cu anak orang cu Kalian ini ya Kerjaan kalian nih pasti dah nih gue yakin nih Hey guys ya mungkin segini aja ya Untuk pembasan alur film kali ini ya Ini buat kalian pengen nonton film filmnya Kalian langsung aja start nonton film Midnight Ruins tahun 2019 di Google Chrome cuy Nah Di Youtube juga ada cu By the way ya Ah filmnya nih di Youtube juga ada cu Kalian ini nanya-nanya judul terus nih Heren nih gue nih Padahal gue tuh selalu ngasih tau judulnya ya Di dalam video nih Heren juga nih gue nih emang kalian nih Cari aja judulnya cu Di pencarian Youtube ya Midnight Ruins Full Movie cuy Nah gitu ya diketik ya Nah dah Ada nanti keluar cu Tambahin full movie-nya cu Di belakang judulnya itu ya Midnight Ruins Full Movie cuy Nah Gitu cuy nyarinya cuy Gimana sih kalian nih nyarinya Bilang gak ada terus ya Heren nih gue nih Padahal gue tuh selalu ngasih tau judulnya terus cuy Di video ya Heren juga nih gue nih Ah dah Gitu ya Nah dah Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya